Sementara itu dari Samarinda, 12 alat berat dan bangunan bantuan logistik senilai 15 miliar rupiah kembali diberangkatkan ke Palu, Sulawesi Tengah. Bantuan itu dikirim dari Pelabuhan Samarinda menuju Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu. Kita melaksanakan pengiriman alat-alat berat yang memang dibutuhkan di Palu, Dongbala, Sulawesi Tengah. Ada beberapa alat berat yang juga teman-teman lihat. Ini kerjasama antara Panglima Kodang, Bapak Kapolda, dan kita. Saya melaksanakan amanah dari Bapak Kapolda Kalimantan Tibur untuk memberikan pengawalan terhadap aset-aset yang dipinjamkan sementara ke Palu, Sulawesi Tengah. Dan ada juga beberapa bantuan sumbangan Natura dan lain-lain.